Halo Sobat Militer Dokumen Pentagon ungkapkan Terdengar bahwa China ingin membangun jaringan logistik militer di Indonesia Dilansir dari Liputan Namcom China dilaporkan ingin mendirikan jaringan logistik militer Untuk menunjang kekuatan tentara mereka Amerika Serikat menyebut bahwa Indonesia menjadi salah satu target China Selain Indonesia Juga ada 3 negara di Asia Tenggara Yang menjadi sasaran China Yaitu negara yang menjadi sasaran China Ada Thailand, Singapura, dan Myanmar Merupakan sasaran bagi China Salah satunya Indonesia Nah kalian rela nggak Sobat Jika akan dibangun pangkalan militer oleh China Silahkan bangku hatam di warung Bojok Cak Mamat Informasi tersebut muncul dari laporan Kementerian Pertahanan Kemban Amerika Serikat Yang berjudul Military and Security Development Involving the People Republic of China Nama Indonesia disebut tiga kali pada laporan tersebut Berdasarkan laporan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Ada sejumlah negara Asia Tenggara hingga Timur Tengah Yang China harap bisa digunakan sebagai lokasi fasilitas logistik militarnya RRC kemungkinan telah mempertimbangkan Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Tanzania, Angola, Pakistan, termasuk Indonesia sebagai target China Untuk membangun fasilitas logistik militer Dikutip dari Asia Nikai.com Jika China berhasil membangun logistik militernya di berbagai titik yang telah ditargetkan China tersebut pastinya gila cuy Karena pasalnya China merupakan negara pasukan yang bukan pasukan ejek-ecek AS berkata Pusat logistik itu akan mendukung tentara darat, laut, dan udara China Kehadiran pusat logistik itu dianggap bisa mengganggu Amerika Serikat Tampaknya AS khawatir Jika China berhasil membangun logistik militernya di berbagai titik di negara lain Karena tentunya akan membuat China gila-gilaan dengan militernya Jeringan logistik ini Bisa saja ikut campur ke operasi-operasi militer Amerika Serikat Dan bisa saja mendukung operasi Oversif melawan Amerika Serikat Tulis laporan tersebut Amerika Serikat juga mengkritik Laporan jelur sutra baru milik China ini Dalam laporan tersebut Proyek oper dinilai mengkhawatirkan dari segi korupsi, utang, dan lingkungan Nah itu merupakan pembahasan terkait China yang akan membangun jaringan logistik di Indonesia Nah kalian rela gak Jika China membangun jaringan logistik militernya di Indonesia Silahkan adu bocot di warung pojok atau di kolom komentar Namun Menteri Luar Negeri Indonesia Rotno Marsudi membantah Bahwa China akan mendirikan pangkalan militer di Indonesia Kita membaca laporan Pentagon yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang disebut sebagai lokasi logistik militer Secara tegas Saya menekankan Sesuai garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia Maka wilayah Indonesia Tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan bagi negara manapun ujarnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya